Terima kasih Hari ini, Atta Halilintar buat pengakuan mengejutkan. Pernah nikah siri dengan Ria Ricis? Ria Ricis kini tengah diterpalk kabar miring setelah bercerai dari Tegurian. Beredar rumor yang menyebut Ria Ricis pernah nikah siri. Kosip liar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini beredar juga rumor yang menyeret nama Atta Halilintar. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Di media sosial tengah heboh juga, kabar miring yang menyebutkan bahwa Atta Halilintar pernah nikah siri dengan Ria Ricis. Isu ini ramai setelah mengemuka di TikTok, namun segera mendapatkan reaksi panas dari warganet. Pasalnya, konten buatan pemilik akun tersebut sangat kentara dalam mengedit wajah Tegurian yang diganti dengan wajah Atta Halilintar. Potret tersebut merupakan momen ketika Ria Ricis pertunangan dengan Tegurian. Editan tersebut lalu ditambahkan dengan sejumlah foto keagraban Atta dan Ria Ricis pada awal karir mereka. Tentu saja, Atta Halilintar langsung geram setelah melihat konten bermuatan hoax tersebut dan segera mengklarifikasinya. Tiga tahun ditutupi akhirnya terkuat ke publik pernikahan siri Atta Halilintar dan Ria Ricis, begitu narasi yang disampaikan si pengunggah belum lama ini. Kegeraman disampaikan Atta Halilintar dengan kalimat singkat, menyeratkan bahwa dirinya sangat tidak terima dengan tudingan miring ini. Fitnah apalagi ini? Tulis Atta Halilintar. Menyimak unggahannya melalui akun Instagram at Atta Halilintar. Lebih lanjut, Atta Halilintar mengungkapkan keheranannya lantaran hingga hari ini. Banyak yang percaya dengan konten hoax semacam itu dari akun yang sama. Dan ngerinya, banyak yang percaya lagi. Sudah makin-makin ini akun. Sambung Atta. Ini menjadi kesekian kalinya Atta Halilintar menerima tudingan miring di media sosial. Sebelumnya, ia sempat diterpah kabar hoax berupa boykot oleh sejumlah stasiun televisi. Namun, para petinggi stasiun televisi terkait meluruskan bahwa kabar itu tak benar. Sementara itu, hingga kabar ini sedang disusun, Ria Ricis masih belum menanggapi secara terbuka terkait beredarnya isu miring tersebut. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.